Pasca dikebumikan di Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin 24, pada selasa kemarin 26 Mei 2020. Sosok Wakil Bupati Batanghari Almarhumah Sofya Yusuf tentu masih melekat dalam ingatan. Tidak hanya kalangan pemerintah daerah setempat, namun masyarakat umum khususnya di kampung halaman suaminya, Mendiang Abdul Fatah mantan Bupati Dua Periode itu pun mengaku merasa sangat kehilangan atas kepergian sosok yang dikenal agamis tersebut. Hal ini diungkapkan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Durian Luncuk, Muhammad Yusuf, bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sofya Yusuf ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang peduli dengan pendidikan dan pembangunan dalam bidang keagamaan, terutama di wilayah setempat. Tak hanya itu, kepedulian Ketua DPD Ban Batanghari yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut juga melekat diingatan masyarakat terkait perjuangannya untuk membantu masyarakat melalui bantuan sosial. Dengan demikian, Yusuf pun berharap nantinya akan ada generasi yang dapat meneruskan perjuangannya untuk membangun bumi serentak bak regam. Selama ini untuk khususnya di Ketua DPD dan juga di agama juga, bantuan agama juga sudah banyak, terutama di Kelurahan Durian Luncuk ini. Yang saya paling ingat itu bilang dia agama seluruh anak-anak harus ditingkatkan, terutama pendidikan pesantrennya, katanya bilang dia kan, itulah yang saya ingat. Pirdana Atrio, Jambi TV